Belasan orang terpantau keluar dari Gedung Baru Dinas Peternakan Jawa Timur membawa dua koper pada Rabu 16 Oktober 2024 sekitar pukul 3 sore. Belasan orang yang dikawal polisi bersenjata ini merupakan barisan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu persatu petugas itu berjalan menyeret koper hitam beroda menuju area belakang bagasi mobil berwarna hitam. Para petugas disebut telah melaksanakan giat obok-obok kantor dinas peternakan jatim sejak pukul 9.30 pagi. Jurubicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto, mengonfirmasi petugas KPK sedang melakukan pengembangan kasus korupsi dana hibah. Sekedar diketahui, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Empat diantaranya ialah tersangka penerima suap, sementara 17 lainnya jadi tersangka pemberi suap. Informasi teranyar, KPK telah menyita sejumlah alat bukti seperti mobil, jam tangan merek Rolex, hingga uang 1 miliar rupiah. Kasus ini juga menjadi pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Siman Juntak. Sahat Tua telah difonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Negeri Surabaya di tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!